Fuji sok berat Franz Faisal beliin rumah semahal ini. Seperti yang kita ketahui Fujianti Utami Putri alias Fuji memamarkan pencapaian kakaknya, Franz Faisal. Pasalnya sang kakak baru memiliki rumah baru menyusul adik-adiknya. Hal itu tampak dalam unggahan akun Instagram Fuji di depan rumah baru sang kakak. Cuman anak pedagang bahan tanah abang, bethere we are. Congatulatiyon sedaperan Franz Faisal. Semoga rumah barunya membawa berkah dan semangat untuk cari cuan lagi ya bisa yuk. Tulis Fuji di akun Instagram milik Nua. Pada unggahan tersebut tampak rumah dua lantai milik Franz Faisal. Bagian depannya ada taman dan parkiran yang cukup luas. Selain itu pintu utama diberi penjagaan pintu besi dengan tanaman yang sudah mengelilingi area halaman. Rumah milik Franz juga tampak mewah dan elegan dengan perpaduan warna putih dan coklat. Sebelum Franz, kakak ketiga Fuji yakni Fadli Faisal juga sempat membeli rumah yang tak kalah mewah. Berbeda dengan Franz, Fadli sempat memamerkan rumah barunya di akhir 2023. Rumah tersebut kental dengan gaya Amerika dengan hiasan mirip cerobong di bagian atapnya. Rumah Fadli juga dihiasi taman dengan dua lantai. Jika milik Franz berwarna putih coklat, makan punya Fadli terlihat monokrom dengan warna putih dan hitam. Sementara itu, meski sebagai anak bungsu Fuji menjadi orang pertama yang membeli rumah. Hunian milik perempuan 22 tahun itu terlihat paling besar dan mewah di antara kedua kakaya. Pada Desember 2022 lalu, rumah mewah bergaya modern klasik milik Fuji itu dijual seharga Rp 9 miliar hingga Rp 13 miliar. Rumah yang senilai Rp 13 miliar itu memiliki luas tanah 500 M dan luas bangunan 550 M. Sedangkan, untuk rumah seharga Rp 9 miliar memiliki luas tanah 327 M dan luas bangunan 400 M. Fuji sendiri membeli rumah miliaran tersebut kalau usianya masih 20 tahun. Selain itu belakangan ini Fujianti Utami Putri atau yang sering disapa Fuji sering disebut-sebut netizen mempunyai aura maghrib. Ternyata hal tersebut juga turut disematkan kepada penyanyi Naura Ayu. Fuji dan Naura Ayu ini tengah menjadi perbincangan netizen, lantaran keduanya mendapatkan sematan dari netizen mempunyai aura maghrib. Tentunya, jawaban Fuji dan Naura Ayu berbeda saat disebut netizen mempunyai aura maghrib tersebut, berikut ini perbandingannya. Netizen sempat terpecah ketika beberapa pihak menyebut Fuji memiliki aura maghrib. Julukan yang tampaknya berasal dari kalangan haters terhadap ipar mendiang Vanessa Angel itu. Namun, istilah yang malah digunakan untuk mencidir Fuji tersebut sempat dikritik oleh sejumlah selebriti termasuk Marian Jola. Selang beberapa lama kemudian, Fidi Aldiano juga belum lama ini ikut menunjukkan keheranannya lantaran istilah maghrib di bawah-bawah untuk konotasi negatif. Terima kasih. Terima kasih.